Halo Sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya, Anak Kampung Okus Oke Sobat, di video kali ini saya ingin berbagi tips pengalaman sedikit Masalah subscriber Jadi, yang pertama Kenapa subscriber kita sering hilang atau menurun Bahkan lebih dari separuhnya Kemudian yang kedua Bagaimana cara kita melihat subscriber kita yang sesungguhnya yang telah kita peroleh serama ini Yang ketiga Bagaimana cara mengatasi subscriber kita yang telah hilang atau cara kita mengembalikannya kembali Oke Sobat, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Simak video berikut ini Oke Sobat, yang pertama kita buka dulu Aplikasi Google-nya Kemudian kita ketik disini Youtube dashboard monetisasi Youtube dashboard yang ini, yang atas ini, yang ada bacaan Youtube dashboard monetisasi Kita buka Kemudian kita klik disini Oke kita tunggu Oke Sobat, ini dia tampilan Youtube dashboard monetisasi atau Youtube studio beta Yang pertama kita klik dulu Yang titik tiga pojok kanan paling atas Supaya tampilannya sama seperti di komputer situs desktop Kita tunggu Nah ini tampilannya sudah seperti di PC Oke Sobat, bagaimana cara kita melihat subscriber yang telah kita peroleh selama ini Jadi Kita klik yang bagian analitik Ini kita besarkan dulu Oke Yang ini Yang nomor 4 Kita klik yang analitik Ini Oke Kita tunggu Kemudian kita klik yang mode lanjutan Oke Mode lanjutan yang ini Kita klik mode lanjutan Oke Sobat, sekarang Kita pilih yang Yang lainnya Ini yang lainnya Kemudian kita klik Sumber subscription Yang nomor tiga Jadi disini akan saya jelaskan sedikit Kenapa subscribernya hilang Jadi disini Jadi total seluruh subscriber yang telah kita peroleh itu Sebanyak 2.424 Dan yang hilang 1.249 Dan yang diberanda Cuman 1.175 Kemana yang hilang itu Jadi disini Sudah dijelaskan dari Youtube Halaman tontonan Youtube Jadi contohnya Subscribernya 1.426 Dari halaman tontonan Youtube Yang diperoleh 1.487 Subscriber yang hilang 61 Kemudian Dari penelusuran Youtube Hilang 26 Kemudian Dari channel Youtube Dari channel Youtube kita 39 Fitur interaktif Fit short Fit subscription Dari branda Youtube Dari daftar subscription channel Akun ditutup Jadi total yang hilang 1.249 Kenapa itu bisa hilang Misalnya Halaman tontonan Youtube Biasanya Orang menonton video kita itu Durasinya Kurang dari 1 menit Atau bahkan tidak nonton sama sekali Tapi dia subscribe Jadi masuk spam Terdeteksi oleh Youtube Kemudian Dari penelusuran Youtube Sama Intinya sobat Masalah subscriber ini Kita mau cari subscriber Dia akan tetap berkurang Kita tidak mencari juga Dia tetap berkurang Jadi sebenarnya Subscriber itu Memang naik turun Kecuali Subscriber kita Sudah mencapai Ambang batas aman Yaitu seribu Dan dia tidak turun lagi Itu akan terus Naik Oke sobat Sebenarnya Subscriber kita itu Tidak di unsub Oleh teman-teman Tetapi dia Terdeteksi Sepam Kecuali Yang akunnya Ditutup Apalagi kita Kalau baru buat Channel Youtube Biasanya Di tingkat 0 Sampai 100 Subscriber itu Penurunannya Sangat luar biasa Bahkan Lebih dari separuh Sering hilang Kenapa bisa begitu Karena Pertama Video kita Memang belum banyak Yang kedua Viewer kita Memang belum banyak Jadi Tahu-tahu kita Subscriber Naik terus Itu Kalau terdeteksi Sama Youtube Dia akan Sepam Jadi akan hilang Yang kita Tambahkan Tadi Kemudian Kemudian Jadi intinya Ini yang Anak kampung Okus ini Subscriber yang Diperolehnya Sudah 2424 Sedangkan Yang sepam Ada 1249 Nah ini Nanti bisa Kembali lagi Sobat Ke beranda Kita Bagaimana caranya Yaitu Kita Setiap hari Usahakan Upload Video Jadi Kalau kita Sering upload Video setiap hari Insya Allah Subscriber kita Akan kembali lagi Dia Bukan sekaligus Tetapi Secara Bertahap Misalnya Kita hari ini Upload Satu video Mungkin dia akan Kembali 5 Atau 10 Subscriber Tetapi Dia akan Terus Bertambah Kalau kita Konsisten Oke Sobat Mungkin Itu saja Sedikit Tip dari Saya Berbagi Pengalaman Ini Yang Pernah Saya Alami Dan Sudah Saya Praktikan Alhamdulillah Saya Sudah Memonetisasi Dua Channel Saya Semuanya Alhamdulillah Lolos Jadi Untuk kawan-kawan Yang masih lagi berjuang Tetap semangat Jangan berperasangka buruk Perkaryalah Dengan karya Anda Yang sesungguhnya Dan Satu pesan saya Jangan Saling Merendahkan Antara Sesama Youtuber Dan Jangan Saling Mengomentari Yang tidak Baik Karena Apapun Karya mereka Kita harus Hargai Dan Begitu Pula Karya kita Pasti akan Dihargai Orang lain Oke Sobat Sekian dulu Video dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Channel Ini Semoga Cepat Berkembang Dengan Cara Tekan Tombol Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Terima kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh